Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya 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 Boleh dikain Tau tau gue Kasim Ada apa Kasim disini? Iya ini mau asim minuman Kerem haus Kerem tuang dulu nih Ini kenapa botolnya? Seperti alkohol Oh iya ini Bukan air putih Ini bukan mabuk, coba minum dulu Ini botolnya doang Wow Wow Air putih Kalau ini pemabuk Ibunya langsung stres Tapi jujur ibu gue tuh subscriber gue Jadi gue kayak gak bisa macem-macem Kak serius Gue tiap upload video nih nyokap gue selalu Hmm soalnya Kan nyokap gue guru SMP Murid muridnya dia subscriber gue Jadinya gue Tantesan ibu lo gue ke rumah lo Ini biru juga Enggak Enggak Ya Allah terima kasih pelanjutin minumannya Ada ini nih tadi Apa? Kan tadi kan saya bilang ke Arief Brata Shuting Ghibah nih Siapa? Siapa itu? Masih kayak gitu Aduh Arief Brata Nanti masuk akal ntar gue bahas sama aku Harif Brata Aduh Arief Brata Silahkan balik ngedance lagi Sampai dulu dong Iya iya Tadi dia ngomong sih Weli Iya Ini inget gak sih jaman dulu Iya Gua jaman dulu nih gua ceritainnya Jaman dulu Gua naik Eee Oh mau keopan mie ke Depok Kemarin ke Arief Brata Itu belum tahun lalu 3 tahun lalu Yang motor Terus gua kan sering nginep di rumah lu kan Sering nginep di rumah Alpi nih Gua tiap ke Depok Kalo misalnya mau nginep Pasti ke rumah Alpi Iya Si iya Si iya bilang Rip kalo kita kemalaman Nginep di rumah Alpi aja Iya Si Arief Brata bilang Oh yang youtuber itu ya Yuuu Dia komik juga Hah? Komik mana ya? Eee Hahaha Arief Brata Udah jelas-jelas arahnya ke Depok Pasti dia harusnya tau dong Gua komik baritata Gua Hei Gua Gua Kenapa Baim Ihsan dong gua Baim Ihsan Halo nama ku Baim Arief Brata ini suci Kacau udah Arief Brata Gak tau Gimana Dapat lu Dia tidak tau Tantang dia di Suca Tantang di Suca Beda kongsi Padahal dia Lu Si Arief Brata sama lu sama-sama juara 4 Sama-sama juara 4 Beda dia di Suca ya Engga Dia Suci 8 Oh Suci 8 Oh dia Suci 8 Suci 8 Kok gua gatau Iya, dibalas dibalas Kok gua gatau Engga Merlatingnya kurang Mas Suci tuh sampe Suci 4 Cuma ngepengen udit Ngepengen udit tuh paling bagus Ehehe Abis itu bikin gedung Kompas abis itu Bangsa Lu gatau Alpi Sugoi Arief Brata Senior lu ini Lu dari yang berapa? 2013 kan gua Di Suci Kompas TV Dulu 2013 masih kerja di S-Hadware Serius? Dia dulu jadi di S-Hadware Ya Allah Harif lu masih kerja di S-Hadware, dia udah stand up bangsa Iya, gua udah tour keliling Jawa-Bali dulu Semoga abis ini Semoga abis ini lu, eh S-Hadware dia tau Iya, apa-apa Tapi paling gak dia tau gua yang Youtuber Korea itu Yang penting, eh paling dia Paling gak dia tau, iya Yang penting dia nonton itu ya? Iya, berarti dia nonton Youtube juga Bangsa Kalo ngomongin fans Korea Banyak ini gak sih yang Kan terkenalkan fanatik Iya betul Fans Korea itu Banyak? Eh coba lu menanya dulu Enggak, tapi kan banyak juga yang Ini kan, yang dewasa juga Buat gua yang katro banyak Yang pinter juga banyak Iya Kalo gua sih kalo ada yang bilang fans Kpop alay Dan fanatik banget, dan bar-bar Gampang terselut emosi Gua tidak pernah membela Gak fans Kpop Karena memang pada Pada nyatanya, realitanya Memang masih banyak yang seperti itu Walaupun Yang gua gak setuju Ketika yang ngatain itu Meng-generalis Apa? Meng-generalisasikan Kalo men-generalisasikan itu Gua gak setuju Tapi kalo realitanya Memang yang dibilang Yang haters-hatersnya Yang anti-anti Kpop itu Memang nyatanya Ada yang seperti itu kok Gua gak membela Gua pun ngeliat gitu Gua pun Kayak kasus UUS pun Itu parah Bahkan UUS yang kasus Yang waktu dia di OXO itu UUS sampe hubungin gua Saking keselnya Lu tau gak ini Akun-akun ini Siapa yang megang gitu Gua sendiri kaget tau Admin-adminnya Bahkan UUS pun sampe Itu lo baik banget sih reaksi Maksud gua UUS kan UUS tuh bersikap seperti itu Karena Dia ngeliat istrinya dibully Sama Cewek-cewek Kalo itu yang sebelumnya tuh Sebelumnya Yang pas dulu G-Dragon itu Kalo gak salah ya Jampai-jampai dia berhasil kayak gitu Nah trus Berseram dia dibully Ya itu yang gua sayangkan sih itu ya Sama fans Kpop-fans Kpop Yang masih tergolong fanatik gitu Maksudnya lu gak setuju sama pendapat orang Boleh Tapi yang gua gak setuju adalah Ketika lu Cara menyampaikan kritikan lu terhadap orang itu Sampai harus Ya itu tadi Itu berlebihan sih Sampai bawa-bawa keluarga Dari si orang yang lu jadikan target itu Itu buat gua terlalu berlebihan Berarti emang ada yang fanatik seperti lu? Ada, memang Masih banyak Masih banyak Dan itu rata-rata biasanya sih Ini gua gak tau ya Tapi biasanya di bawah umur Di bawah 17 tahun Enggak kenapa sih fans ini tuh Idolnya di jelekin sedikit aja Barangnya tuh kayak Gila banget Itu yang sebenernya Harusnya sih Gua merasa terbebani bahwa Gua kan sebagai Orang-orang yang Anggep Istilahnya mungkin ya Tapi gak tau juga Mungkin tanutannya mereka Mungkin di Bidang Kpop ini Harusnya gua bisa Bikin sebuah konten yang edukasi gitu Tapi Yang mengedukasi orang-orang Si fan-fansnya ini Mengurangi lah paling gak Orang-orang yang kayak gitu Tapi setelah gua pikir-pikir lagi Akan Percuma Karena yang kayak gitu tuh Akan Ada terus Ada terus Nanti paling seiring berdalam waktu Udah dewasa baru tuh Iya Mungkin akan malu sendiri Kalo dia udah agak dewasa kali Iya banyak banget kayak Dihina sedikit Marah Orang tua dihina biasa aja Gila lah gila Gak juga sih Gak juga sih Itu goblok sih kalo ada orang tua dihina biasanya Tapi gua rasa Kayaknya kebanyakan gitu Misalnya Eh nyokap lo gendut Ya apaan sih lo? Pasti li gitu doang Gelaran Eh idol lo gendut Langsung bully abis-abis Pasti ada tuh kayak gitu Iya Idol lo gendut Emang yang hina tuh orangnya Sempurna apa sih? Nah itu tuh biasanya yang gua temuin di kolom komentar Kalo ada haters yang bilang Idol kpopnya itu ngatain fisik misalnya Itu pasti ada aja tuh yang di kolom komentar bilang Emang yang ngatain tuh fisiknya kayak apa sih? Sempurna apa sih? Padahal mah Yang ngatain tuh harusnya biarin aja Idol kpop lo aja Kaga peduli dikatain tetep berkarir Dan karirnya tetep-tetep maju-maju aja gitu Sukses-sukses aja Karena dia gak ngerti bahas Indonesia Itu saat goblok itu ya Iya kan itu kan? Kalo dipikir-pikir bener juga ya? Iya Iya kan? Lo mau ngatain apa juga Apaan sih ini? Enggak tapi pasti di Korea juga ada lah Antis-antisnya lah Enggak mungkin enggak Pasti ada haters-hatersnya di Korea Maksudnya dia menanggapi hatersnya Enggak peduli Kenapa lo mesti tiba gitu lo Haters Korea juga Haters Korea kan pake bahasa Korea Orang Iya ngehin aja pake bahasa Korea Lo mereka aja gak terlalu ngambil pusing Kenapa harus lo yang ribet gitu Semoga Karena kita abis ngomong ini Nanti jadi mengurangi Mengurangi lah Fans-fans yang seperti itu Jangan terlalu Eh gimana-gimana Fanatik terhadap sukuatu tuh Agak berbahaya sih Apa nih? Gila lah Ada orang Korea Biasanya kalo ada Putra Ini ada sebuah info Biasanya dia namanya Uus Ambon Sekarang nama lo Uus Korea Uus Korea Siapa namanya? Aduh Ona Ona siapa? Ona Sutra Siapa itu Ona Sutra? Ona Sutra siapa? Dangdut Nyanyi Dangdut gua tau Gak tau Siapa yang mana anjir? Tanya sama si Heri Namanya lucu apa Ona Sutra aja Ona Sutra siapa anjir? Gua ikutin Orkest Palapa aja gak gak? Gua taunya Dua Semangka yang paling baru Yang paling baru Dangdut Iya Dua Semangka Ada apa Pak Ona? Kemari Gak gini Tadi gua liat di Twitter tentang ini Kan Wah ini Korea-Koreaan ya gua buka Twitter Apa-apa Korea tapi kok chatnya Chatnya gitu Seks gitu Cuman ya Oh iya iya Kajak di pelingkir puting Oh iya bener bener Kenapa puting di pelingkir? Pelingkir Pelingkir Abas dicuci Basah Biar Biar kering Biar kering Betul dijemur ya kan Iya Oh iya suka ada gitu ya Iya 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 Tentang gua cuma tanya apa udah Boleh kita bahas Oke Lu liat aja gitu-gitu lu Kayaknya gua mau remes Hahaha Dan jadi ya Dia mau lanjutin Dan jadi ya Apa Korea-nya sebenernya Kenapa Puting di pelintir bangsa Bapak ini Setiap ada gibah tuh Nemu aja gitu Namanya ganti-ganti Nama ganti-ganti Infonya banyak Infonya banyak Tadi dia si Ona Ona ya Iya Ona Sutra Ampe lupa anjir Ona Sutra bilang Pak Ona Sutra bilang Apa Korea Sesama Ava Korea Sering chat Sejujurnya gua juga sering Suka ngeliat tuh Hmm Kayak Drama-drama gitu Hei kamu sudah kemana Kering tangan Melihat Kecup kening Buka baju Masukin jari Garis Maring Garis Miring Terus sikap Terus garis sikapnya apa Terus garis miring lagi Garis miring Colok-colok Apa anjir ini aja Sama kenapa sih Jadi di dunia fansense Kpop itu Memang ada dunia bernama Roleplayer Roleplayer itu dimana Mereka disitu jadi Memerankan Idol Kpopnya Iya Jadi dia Memerankan si Idol Kpop Ya seolah-olah Jadi Idol Kpop aja gitu Tapi Ngetweetnya Bahasa Indonesia Karena mereka memang orang Indonesia Gak bentar Kalo dia memerankan jadi Seorang Idol Berarti dia merasa Idol itu kan Gua gak tau sih Karena gua belum pernah Interview satu-satu Tapi Kayaknya sih Kayaknya sih Gitu Kalaupun begitu Emang Idol Korea begitu tuh Colok-colok Matap-matap Kayaknya gak bakal gitu loh Kayaknya gak bakal gitu deh Tapi Kenapa begitu sih Ya memang Ya itu ya Susah sih Gua juga belum pernah merasakan Tapi memang faktanya Nyatanya memang rata-rata Gak semuanya sih Fans Kpop itu Pasti punya Akun Bukan pasti punya sih Akun Akun roleplay paling nggak Kayak Alter gitu deh Iya ini gak semuanya ya Tapi beberapa gitu Banyak sih juga Nah biasanya juga RP gitu itu artinya gitu Ya RP tuh Roleplay ya pak Masih baru tau gua Bahkan Ada beberapa temen gua Yang satu orang tuh Punya beberapa akun Akun Roleplay Jadi ada yang jadi Idol ini Ada yang jadi Idol itu Ada yang jadi Idol itu Ada yang jadi Idol itu Mungkin ya Kita sih Manjalan nggak ketauhan ini Anji Gitu Tapi kebanyakan seks semua tau Nggak juga, ada juga yang biasa aja, nge-twiti biasa aja, ada yang buat lucu-lucuan, ada yang komedi-komedi, ada yang buat nyari temen, istilahnya mutualan Mutualan, anjing mutualan Iya, itu bahasa sekarang, jaman dulu gue main awal-awal Twitter, nggak ada perasaan mutualan-mutualan, kayaknya baru-baru ya Gue main Instagram, tiba-tiba ke Twitter lagi, tiba-tiba kok ada istilah mutualan, nape di mutualan Iya, udah gitu, ada juga bahkan yang nyari pacar online, sampe segitunya Pacar online? Ada yang nyari pacar online, pacaran sesama roleplay, dan ada juga yang sampe baper, Pak Oh gitu? Tuh, ada yang sampe baper Karena dia berpikir, oh ini si cewek Korea ini, suka sama gue gitu kali ya Iya, gue entah kenapa sampe ada orang berpikir cari pacar online, mungkin dia di dunia nyatanya terlalu penyendiri, loser, atau mungkin dia kesepian di dunia nyatanya Makanya dia, ya paling nggak dia ada yang perhatiin di dunia maya lah gitu, mungkin Iya mungkin, emang dunia maya membantu banget orang-orang seperti itu tuh Ada juga yang sampe, ada juga yang pacaran cuma buat seneng-seneng, pacaran online sesama roleplay gitu, ada juga yang sampe baper, Pak Iya Sampai baper, ada bahkan yang temen gue pernah Temen gue? Bangsa 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 Sama ininya itu Si RP itu Iya Si akun Rotary itu Ternyata emang salah sih kalo berespektasi tinggi ya Kenapa ternyatanya? Jauh, Pak! Downgrade, Pak! Dari ekspektasi udah kayak langit ke perut bumi gitu loh Oh dia fotonya cantik nih Ya kalo fotonya kan emang pake foto Idol Korea Siapa sih yang cantik? Lisa misalkan Misalnya? Engga dia cewek, temen gue cewek Oh temen lo cewek Baper sama roleplay cowok, yang emang aslinya juga dia ngakunya cowok Pake foto siapa tuh? Ingat ga? Pake fotonya ini Suju, Suju Suju Pake buat super junior, member super junior Oh, temen lo cewek Temen gue cewek Kasian banget Udah pacaran online, bukannya buat seneng-seneng doang, buat ngeseng-ngeseng malah baper Tolok, tolo Pas chattingan Suju, pas ketemu Peju Peju Aduh, jadi masih cairan nih Iya Mau kenalan, lembek dia Cair Iya, bau-bau Cair, gue belum leleh Makanya Tangannya bau anjir aja, gue bayangin tangannya bau anjir kablok Oke buat temen-temen yang suka main RP itu, jangan baper, buat have fun aja Iya, downgrade Karena pasti beda sama foto, ga mungkin sama Nah, di samping itu, ada juga yang Yang tadi seperti Bapak Apa ya? Onasutra ya? Gue jadi mau nginget, antara mau nginget ini lagi, mau cerita sama nginget nama dia Terfokus anjir, kepecah fokus Kenapa Onasutra sih? Nah, ada juga memang yang Ya itulah, yang bikin Ini nih, yang bikin Nama Kpopers jelek nih, seperti ini nih Halo online nih Halo online nih, mungkin emang aslinya Terlalu loser Atau terlalu penyendiri gimana, sampai Harus Menurut gue, gue lebih Mendingan yang itulah Yang pacaran online, daripada yang seks online itu Iya Itu menurut gue miris banget coy, itu fenomen yang miris ga sih? Kalo lu liat, gue miris banget ya, kalo liat itu Lu di dunia nyata tuh Hidup lu terlalu ga sebahagia itu, apa? Sampai lu nyari kepuasan seks di dunia maya gitu Gue sampe sekarang masih bingung sama chat seks tuh Kenikmatannya apa gitu? Kalo chat seks kan ya di Whatsapp atau dimana? Ini di Twitter, pak Tweet seks, tweet seks Iya, gue gatau islahnya apa ya kalo di dunia roleplay ya Cuma itu, itu gue dikasih tau tuh Tapi yang gue juga pernah liat yang kayak gitu Itu, aduh Kenapa gitu? Kenapa sih gitu loh Kasihan, kasihan Itu, tanpa si seksualnya Perlu dipertanyakan Eh bukan pasis Itu kejiwaannya sih menurut gue Perlu dipertanyakan Jadi sebenernya dia ga aja Cuman mancing aja loh Iya mancing Kalo kepancing lanjut Kalo kepancing caranya lain pasti gitu Terus apakah dia Karena kepancing gitu di dunia nyatanya Dia sambil ngetik juga Mas Turbahasnya apa gimana? Gue ga ngerti Gue ga tau Coba kita penyeweli ntar Nyata dia suka gitu juga Iya Gue ga tau tuh Aduh parah banget sih Anjing Anjing Itu Ini nih Ini yang bikin fans Kpop jelek nih Yang kayak gini-gini nih Semoga ga ada lagi Menurut gue tuh fans Kpop palsu tuh Karena Setelah ga langsung kan dia jadi roleplay Bagai si Idolanya kan Kalo dia main kayak gitu Berarti dia mengembangkan Idolanya seperti itu dong Iya Berarti dia mau idolanya kayak gitu dong Itu ga bagus itu Itu bukan fans Kpop asli Yang suka chat seks gitu Iya Kan sebenernya fans Kpop kan Misalnya fans kan support aja udah cukup gitu Tidak perlu ingin menjadi dia gitu Apalagi sih dark side nya ga? Yang aneh-aneh? Ya paling ini aja sih Ya kalo kita ke event-event Kpop Tapi event Kpop tuh ada yang terbagi dua pak Event Kpop yang high class sama yang underground Oh gitu Wih ini nih Ini info menarik dari gue nih Gua juga kaget jujur Pas awal-awal Underground Kpop gimana? Juga tuh sambil pake rambut pang gitu apa? Bukan Maksudnya yang high class tuh misalkan yang Apa ya? Yang high class high class tuh kayak apa ya? Ya pokoknya eventnya tuh Event-event di tempat-tempat yang berkelas Berkelas di gedung lah apa apa Udah gitu biasanya banyak sponsornya Nah itu Kalo event-event yang underground tuh biasanya diadain komunitas Terus tempatnya kayak mungkin di ITC Atau di apalah kayak gitu di mall-mall yang bukan mall-mall gede Nah ini juga menjadi miris sih gua kayak Lu tidak seharusnya berlebihan seperti itu Gua menemukan fenomena-fenomena Mulai dari Entah dari itu kan biasanya dia eventnya antah dance cover Atau event acara ngumpul komunitas Komunitas apa? Ngumpul antar fans gitu Nah yang gua temukan itu mirisnya adalah Dandanannya Oh dandanannya katro apa gimana? Iya mohon maaf sih ya Gimana yang gua liat begitu gitu Kayak dia tuh berlagak mau Gimana ya? Yang gua tangkap bukan yang gua tangkap Yang gua liat adalah dia berlagak Berlagak pengen jadi Seolah-olah dia fashionnya menyamakan Idolanya Tapi dengan low budget Jadinya fail Oh jadinya kocak gitu ya? Jadinya kocak gitu Padahal kan sebenernya gak selamanya low budget itu fail kan? Bener 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 Berarti memang kalo dia low budget dan fail Berarti kemungkinan dia nya Tidak punya selera fashion Tidak punya selera fashion Karena gak semua yang murah itu jelek Dulu bisa beli baju bekas juga sebenernya bagus kan? Iya udah gitu ada juga yang Iya kadang-kadang sampe yang ngecat rambut Iya makanya chat ini duko Hahaha Dan ngecat rambut kan gak Kita tau lah Dia yang ngecat rambutnya rapi sama yang kagak Kadang-kadang kita tau Ya ini si Anjing ngecat sendiri nih Udah gitu warnanya blonde Terus ngonap Mukanya tidak sesuai gitu Kontras Iya Kontras Kenapa udah begitu ya? Ya gitu lah Yang 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 Murut gw Ternyata Di Korea pun ada sisi bawahnya Ya sisi underground ya Gua kira Korea tuh Keren-keren semua Kanunya Fan-fans-nya gitu Ga semuanya pak Tapi disitu juga gue menyadari bahwa Influence-nya K-pop ini Di Fan-fans-nya itu Gede banget pak Sampai yang kaya gitu-gitu Ada gitu Sampai orang yang gak punya uang Aku pengen tetep gaya kayak gitu Iya Semurah mungkin gimana Akhirnya gitu Padahal mah kumpulin aja uangnya dulu ya Iya Untuk jadi satu fashion Terus ada juga, kan biasanya di event-event dance cover gitu kan ada penontonnya juga Misalnya gini, lu kan performer, ya performer lah bilangnya ya, itu yang tampil dance itu Itu kalau lu make up menurut gue masih wajar Karena ya lu performer, lu make up terus pake kostum-kostum Oh ya karena tampil, oke Kadang-kadang ini di event-event underdog nih, di daerah-daerah gitu ya, bukan di kota-kota gede Ada, Pak! Penonton? Penonton! Make up! Oke, cosplay gitu kali ya? Kayak cosplay versi Korea Terus bajunya baju-baju, grup-grup tertentu Bener, itu dia cosplay itu Kan kalau di event Japan Festival, suka ada cosplay-cosplay kocak juga tuh Jadi, conference, jadi apa Terus kayak kita tau lah mana make up yang rata sama yang kagak Itu kayak ditaburin doang aja Jangan-jangan dia make up yang ngeliat videonya nih, kekei Tau nggak lu yang pake balon? Anjing Ternyata masih banyak kekei gitu ya Ini buat fans Korea Kerja dulu, kerja Cari wawain banyak baru Tapi kalau sebenernya Sebenernya itu nggak harus sih Paling nggak kalau lu Lu belajar Inilah Fashion Belajar selera fashion Nggak menurut gue gini Misalnya lu nggak menyewang nih Menurut gue orang Korea juga Ada yang pake buji polos Telana biasa ada Ada, ada, iya Padahal kalau liat idol keemun juga banyak yang Nampilan seharinya biasa aja kalau sepolos Tapi jadinya keren-keren aja ya Karena dia orang Korea Itu bener Karena dia orang Tambun Tidak bisa, tidak bisa Iya Anjing Anjing Itu dark side-dark side-nya yang Seolah Allah dia padahal menonton doang Kayak merasa performer Atau merasa idol bahkan Iya, iya Iya, gitu Kadang-kadang yang performernya juga Ada yang Seolah Allah di panggung itu kayak Kerasukan Idol gitu Kayak Seolah Allah dia idol Ada yang merasa dia itu Gue gak tau sih ini bener atau enggak Tapi yang gue liat tuh Sepenglihatan gue Kalau ini juga terjadi bukan di event-event gede Kalau event-event gede agak berkelas lah Contohnya Event-event kecil yang di daerah-daerah misalnya Contohnya jadi siapa ada? Siapa vokalis? Misalkan ada yang jadi member BTS gitu Ada yang jadi Jungkook gitu Jungkook kan dia Dia kan posisinya center tuh Kalau di dance Jungkook Itu Jungkook Itu masih sering, masih sering bercanin gitu ya? Iya, masih sering Terus, terus Terus, terus Dia misalnya jadi Jungkook gitu Dia tuh di panggung tuh Ekspresinya Terus kayak Gerak tubuhnya itu kayak Aku Jungkook Iya, kayak dalam Gua tuh kayak Diperlihatkan Dia tuh kayak Dalam hatinya kayak Gua Jungkook banget Ke penonton gitu Gua Jungkook banget Gua Jungkook Padahal, mohon maaf Seperti bumi dan langit Gitu Anda bukan Jungkook Anda Bungkuk Tapi ada juga yang Jamit Mohon maaf nih Jamit Tapi ada yang percaya nggak? Misalnya si fans Si pengaku Jungkook itu ada fansnya juga nggak sih? Ada Justru kadang-kadang nih yang gua resahin ini Yang gua resahin adalah Beberapa Beberapa performer Dance cover atau sing cover lah Yang nge-coverin idol K-pop Dia merasa mirip banget sama idol K-pop Atau merasa dirinya itu Idol penggantinya Buat si fans-fans yang ada di Indonesia Pengganti idol K-pop yang aslinya Itu karena didukung Karena didukung sama si fans-fans yang di Indonesia ini Ya bener-bener-bener Ya karena didukung Dia jadi merasa tinggi hati gitu loh Karena si fans ini merasa Aku nggak bakal bisa nih dapetin Jungkook nih Iya Gua nggak bakal bisa nih di notice sama member Idol K-pop nih Akhirnya gua Sama anak dance cover aja lah Oh gitu Banyak yang terjadi gitu ya Banyak Akhirnya dia kayak gitu Jadi merasa idolnya Si anak-anak performernya itu Entah itu yang nyanyi atau yang dance itu Jadi merasa kayak Ya gua idol banget lo Tapi Mirip kan Kayak gitu Kayak gua selalu di panggut yang ngeliatin Ya anjing kok gini Tapi itu lebih baik lah Maksud gua Cara dapetin pacarnya tuh dengan cara dance atau apa Nggak kayak tadi Ya mungkin bisa jadi Dia ada pacarin fans juga Mungkin gua nggak tau juga Kalo yang RP tadi kan anjing Paringnya dia Model foto doang Terus temen lo itu masih ketipu nggak sih yang sekarang? Hah? Kagak lah udah merasa goblok dia Dan apa terus? Dan itu juga dia ceritanya itu waktu masih sekolah Masih SMA atau SMP gitu Sekarang udah duasa Udah melumpatkan umurnya Oke oke Gitu dark side nya Dark side korea 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 gila Ini sebuah info yang Anda Yang banyak tidak tau juga Iya banyak anda tidak tau info unik nih Langsung dari saya nih Yang sudah Melihat banyak fenomena Di dunia korea 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 gila Gue dulu stand up bareng si Abis tur POB Abis turun POB Bekasi kan Seinget gue Wrong way Wrong way gak ada Wrong way itu Alpi dulu pernah turun stand up Wrong way Alpi Sugoy Heri Hore Fiko Amal Rizpo Itu udah kesepuluh kota gak usah ya? Lupa gue berapa kotanya yang jelas lebih dari sembilan ya? Sembilan Iya terus Final nya bukan di replok Di Jogja Nah wrong way Iya Tapi beneran salah jalan semua Iya beneran salah jalan Alpi jadi youtuber sekarang Iya Iya beneran Heri Hore jadi selepit Iya Bukan ini Membantu nyari utama Iya Itu juga Bangsa Fiko Sempet salah jalan Sempet narkoba Iya beneran Rizpo Ke Emeli Iya Tanya banget Wadah Rizpo tadi pengen gue bilang Jadi gila Ternyata Emeli lebih salah jalan ya? Iya lebih salah jalan lah Masih mending dia jadi gila daripada di Emeli Iya Kenapa begitu tuh? Engga tapi Repo Demi keluarga deh Iya gapapa emang Dia di Emeli sukses kok Rizpo bagus Kecuali kalo jauh udah di Emeli gak sukses tuh baru mending Ini kan sukses bagus Ternyata Stand up lagi lah Fing Pengen gue Rencana di Depok kan ntar ada stand up night Kayaknya gue bakal ini sih Rencana Dinaikin panggung Tapi gue di roasting gitu kata Dewang Oh di roasting Iya Karena gue Ya sekarang youtuber kan Terus mau di roasting Terus gue suruh ngeroastin balik Ya berarti kan gue mau gue mau bikin materi dong Yang roasting siapa aja? Joshua Engga Engga Juslah kan gue ngeri 6-2 Depok Oh bukan Terus Oh anak-anak Depok semua Iya anak-anak Depok semua Terus Kicuy kalo gak salah Siapa lagi Ipin kalo gitu kalo gak salah Kayak gitu Masa Ipin gue jadi inget Ipin di Depok tiba-tiba DM gue Bang fallback dong Kenapa fallback yang diminta? Kenapa fallback diminta? Itu lama gue gak liat DM-DM yang gitu kan Bangsa Ya udah habis jugu aja Seru sekali kan banyak info-info baru ya semoga habis stand up lagi pasti banyak yang nangen akhirnya tidak cuma wacana saya ada di konten itu ya ini kalo kalian mau tau ini gue rencana konten Giba ini dari 3 bulan dari api rambutnya masih belum biru sekarang udah kena blau temen-temen Giba harus ada gosiprasi yang aib boleh yang gak aib juga gak apa-apa yang lama boleh, yang baru juga gak apa-apa ini namanya harus disamarkan kalo yang baru-baru ini sih ya itu baru banget baru-baru banget belum lama ini itu ada seorang komik terkenal nah lucu lah gue harus bilang dia lucunya di apa gak di sosial media mana dia bukan di aslinya lucu di sosial media juga lucu di youtube juga lucu lah iya lucu juga sih yang lucu lucu juga nah dia dulu kan sempet dikejar-kejar satu kelompok tuh iya terus udah meredah nah baru-baru ini ada masalah lagi sama kelompok yang lain yang jelas beda aja tidak ada hubungan sama kelompok yang sebelumnya oh dikejar-kejar lagi kayaknya dikejar-kejar lagi sih dibully-bully lagi berarti emang hobi ini dikejar-kejar kelompok iya siapakah komik itu ini maksud Alpi pasti langsung nebak nih gue yakin di bawah komentar pasti terimakasih Alpi sudah main 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 lagi thank you dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax